Intro Anai-anai merayap dalam senyap. Di bawah tanah, di dalam kayu yang lapu, dan di antara celah-celah fondasi, ada sebuah dunia yang tak terlihat oleh mata manusia. Sebuah peradaban kuno yang bekerja tanpa henti. Ini adalah kisah tentang mereka, makhluk-makhluk kecil yang membangun, berkorban, dan bertahan. Ini adalah kisah hidup sekelompok raya. Perjalanan ini dimulai dari sebuah telur. Telur-telur kecil yang dihasilkan oleh sang ratu, pemimpin dan sumber kehidupan seluruh koloni. Dari jutaan telur yang diletakkan setiap hari, lahirlah para nimfa. Kecil, putih, dan tanpa peran. Hanya makan dan tumbuh. Nimfa ini adalah sebuah metamorfosis yang lambat. Setelah beberapa kali ganti kulit, takdir mereka mulai terlihat. Ada yang menjadi pekerja, ada yang menjadi prajurit, dan ada pula yang menjadi benih harapan untuk masa depan, yaitu calon ratu atau raja. Raya pekerja adalah tangan dan kaki dari peradaban ini. Tugasnya adalah bekerja, membangun, dan mencari makan. Tidak pernah berhenti. Raya prajurit adalah pelindung. Tugasnya adalah menjaga. Berkorban demi koloni adalah kehormatan tertinggi. Para raya pekerja adalah jantung dari koloni yang membangun terowongan, membuat ruang-ruang baru, dan yang paling penting, mengumpulkan makanan. Makanannya adalah selulosa yang terkandung dalam kayu. Mereka tidak pernah lelah. Setiap hari adalah siklus yang sama, yaitu makan, membangun, dan memberi makan anggota koloni lainnya. Sementara para pekerja membangun, para prajurit berjaga. Mereka adalah garda terdepan dari setiap ancaman. Semut, laba-laba, atau bahaya apapun yang datang. Jika perlu, mereka akan mengorbankan diri mereka sendiri. Mereka adalah perisai koloni. Dalam dunia rayap, tidak ada individualitas yang mutlak. Hidupnya adalah untuk koloni. Mereka terlahir dengan peran, dan mati untuk peran itu. Suatu hari, ada dorongan untuk melampaui batas yang sudah ada. Mereka ingin mencari sumber makanan baru, memperluas wilayah. Mereka mulai membangun terowongan yang mengarah ke atas, menembus permukaan tanah. Ini adalah perjalanan yang berbahaya. Sinar matahari bisa membunuh mereka. Kelembapan yang terlalu rendah bisa mengeringkan tubuhnya. Namun, kebutuhan untuk bertahan hidup lebih besar dari ketakutan itu. Mereka terus bergerak sedikit demi sedikit, sampai menemukan harta karun yang paling berharga. Sebuah struktur kayu yang besar dan kokoh. Aroma selulosa yang kaya, memanggil. Ini adalah sumber kehidupan baru bagi koloni. Mereka mulai bekerja. Menggerogoti, membangun, dan kembali ke sarang, membawa kabar baik. Hidup rayap singkat, tetapi warisannya kekal. Saat koloni mencapai titik puncak, beberapa dari mereka yang disebut reproduktif bersayap, atau juga disebut alat tes, akan bersiap untuk sebuah penerbangan terakhir. Rayap ini seringkali dinamakan laron. Pada malam tertentu, setelah hujan pertama, mereka terbang. Sebuah penerbangan perkawinan yang singkat. Mereka mencari pasangan. Itu adalah momen satu-satunya di mana mereka mengalami kebebasan sejati. Walaupun hanya beberapa jam. Jika berhasil, mereka akan menjadi ratu dan raja baru, memulai koloni sendiri. Siklus hidup yang sama akan terulang kembali. Mereka akan melahirkan pekerja, prajurit, dan suatu hari nanti, keturunan yang sama akan terbang untuk memulai kehidupan baru. Meskipun dikenal sebagai pemakan kayu, rayap sebenarnya memakan selulosa yang terdapat di dalam kayu, kertas, atau bahan tumbuhan lainnya. Mereka tidak bisa mencerna selulosa sendiri. Mereka memiliki simbiosis dengan mikroorganisme seperti bakteri dan protozoa di dalam usus mereka yang membantu mengurai selulosa menjadi nutrisi. Rayap dapat menyebabkan kerusakan signifikan pada struktur kayu bangunan, furnitur, dan kertas. Kerusakan ini seringkali tidak disadari karena mereka bekerja dari dalam keluar, meninggalkan lapisan permukaan yang tipis. Tanda-tanda keberadaan mereka biasanya berupa terowongan lumpur di dinding atau celah, sayap rayap yang berserakan, atau suara kerusakan yang samar di dalam kayu. Ada ribuan spesies rayap di dunia, pada umumnya mereka dikelompokkan menjadi rayap tanah yang membuat sarang di dalam tanah dan membangun terowongan lumpur ke sumber makanan. Dan rayap kayu kering yang hidup sepenuhnya di dalam kayu kering tanpa kontak dengan tanah. Rayap memainkan peran penting dalam ekosistem, terutama di hutan, di mana mereka membantu mendaur ulang bahan organik yang membusuk kembali ke tanah. Namun, saat mereka berinteraksi dengan lingkungan buatan manusia, mereka sering dianggap sebagai hama. Rayap adalah bayang-bayang di bawah tanah. Mereka adalah makhluk yang hidup dengan satu tujuan, yaitu untuk bertahan hidup sebagai sebuah kesatuan. Bukan individu, mereka adalah koloni. Jadi, ketika melihat sebatang kayu yang lapuk atau terowongan lumpur di dinding, ingatlah, ini bukan hanya kerusakan, ini adalah bukti dari sebuah peradaban yang bekerja tanpa lelah, sebuah siklus kehidupan yang abadi. Terima kasih telah menonton!